Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan nama aku Bita Kurnia Fitri dari jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2020 Universitas Andalas Nah, itu tuh contoh toxic masculinity Dalam kehidupan sehari-hari, gak jarang kita mendengar ungkapan-ungkapan tersebut atau bahkan, ungkapan tersebut justru keluar dari mulut kita sendiri Nah, ungkapan-ungkapan yang seperti itulah yang dinamakan dengan toxic masculinity Sebelum membahas lebih jauh tentang toxic masculinity, aku mau nanya Sebenarnya, seberapa sering sih teman-teman mendengar istilah toxic? Ada toxic friend, toxic family, toxic relationship, dan toxic-toxic lainnya Tapi, kalau toxic masculinity, apakah teman-teman sering mendengarnya? Jadi, toxic masculinity ini merupakan pemikiran sempit yang membatasi laki-laki atas karakter tertentu Atau, dengan kata lain, toxic masculinity merupakan anggapan bahwa laki-laki harus dominan Tangguh serta gak seharusnya lebih lemah daripada perempuan Singkatnya, toxic masculinity adalah nilai-nilai yang harus dipegang teguh oleh laki-laki untuk berperilaku atau bersikap sesuai dengan gendernya Istilah toxic masculinity ini, atau yang dapat disebut juga sebagai maskulinitas beracun Pertama kali diperkenalkan oleh psikolog yang bernama Shepherd Bliss pada tahun 1980-an dan 1990-an Bliss berusaha memisahkan sifat negatif dan positif maskulinitas Sehingga menggunakan istilah toxic masculinity untuk menggambarkan sifat negatifnya Nah, teman-teman, ada banyak banget bentuk toxic masculinity yang bisa kita temukan di kehidupan bermasyarakat Pertama, ungkapan bahwa laki-laki itu gak boleh mengeluh dan menangis Ini gak seharusnya menjadi takaran terkait maskulinitas seseorang Laki-laki juga manusia yang memiliki emosi dan harus diungkapkan Kedua, merasa gak perlu melindungi hak perempuan Ketiga, gak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh perempuan Seperti memasak, mengasuh anak, menyapu, dan lain sebagainya Pada salah satu main fest yang dikirim ke akun Surabaya Fest Teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana tanggapan terhadap laki-laki yang memasak Cowok masak dibilang bukan cowok beneran Keempat, pria melakukan tindakan kekerasan dan bangga akan hal itu Yang kelima, mendominasi dan tidak mau kalah Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab munculnya toxic masculinity ini? Banyak hal yang menjadi faktor penyebab munculnya toxic masculinity Salah satunya adalah stigma maskulin yang berada di masyarakat Toxic masculinity juga memiliki resiko gangguan kesehatan mental bagi pria Nah, bagi pria yang mengidap hal ini bisa saja merasa terasingkan, terisolasi, bahkan kesepian Di masyarakat sendiri, seseorang yang dikatakan maskulin apabila laki-laki tersebut kuat, tangguh, cool, blablabla, begini dan begitu Nah, jika ada laki-laki yang tidak memenuhi standar maskulinitas itu Maka akan rentan mendapat ejekan serta bisa mengalami depresi Toxic masculinity ini sendiri mengalami seorang laki-laki untuk menjadi dirinya sendiri Jika melanceng sedikit saja, pasti mendapat cacian atau ejekan Pakai baju dengan warna yang identik dengan perempuan, dibilang cowok ngambai Suka kpop, dibilang banji Ngeleksi mainan, dibilang bocah Gak suka bola, gak laki Nah, sebagaimana bisa teman-teman lihat Banyak masyarakat Indonesia yang pernah mengalami namanya toxic masculinity Nah, pada trait ini nih Ini juga merupakan bentuk dari toxic masculinity Dimana laki-laki gak boleh ngeluh, gak boleh sedih, gak boleh ngerasa capek Kalau kayak gitu malah dibilang lembek Guys, stop toxic masculinity Tiap kita memiliki kesukaan yang berbeda Memiliki minat pada suatu hal yang berbeda Serta memiliki ketahanan mental yang berbeda pula Laki-laki kalau pakai skincare nanti dikata banji Hey, skincare tidak hanya untuk perempuan Laki-laki yang peduli akan kebersihan dan kesehatan kulitnya Mereka juga boleh untuk menggunakan skincare Gak selamanya masak, nyuci, dan nyabu itu gak boleh dilakukan oleh cowok Tukang nasi goreng atau tukang bakso saja kebanyakan cowok Jangan-jangan abangnya juga pernah ingat toxic masculinity Teman-teman, toxic masculinity dan dampaknya dapat kita minimalisir loh Dengan beberapa cara yang dapat kita pelajari dari laman kesehatan yang ada di internet Dan yang paling penting, hindari pandangan bahwa pria tidak boleh begini Pernyata harus begitu Nah, mungkin itu yang bisa aku bagikan ke teman-teman Untuk menampak pemahaman setawasan teman-teman terhadap toxic masculinity Aku ditakunya fitri pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye